Medan jika disilang sama Burneo Sebagian bilang gembung, sebagian bilang tidak Jadi, selamat pagi teman-teman Sebelum saya mulai tentang persilangan Murebatu Gini teman-teman ya Jadi, beberapa kali pernah ada teman Kicomania Yang tanya tentang penjodohan yang dimana Orang tersebut rata-rata pengen ternak Pengen ternak dan pengen membuat generasi F lah Ceritanya yang sekarang ini lagi rame ya teman-teman ya Nah, bagaimana cara membuat generasi F yang lebih cepat Jadi, untuk silangan biasanya digunakan Silangan itu berasal dari Medan sama Burung Burneo Ya teman-teman ya Medan sama Burung Burneo Tetapi yang dihasilkan pengennya rata-rata itu Non gembung, tapi gayanya gaya Burneo Seperti itu teman-teman Nah, bagaimana cara tercepatnya? Karena apa? Kalau misalkan dibuat satu kali Kadang-kadang ya masih ada gembungnya Kayak gitu teman-teman Apakah bisa dibuat dengan persilangan satu kali Tidak gembung kayak gitu teman-teman Nah, dalam video ini saya bahas teman-teman ya Ini sudah dua kali kayaknya Melanjutkan video sebelumnya Tentang persilangan-persilangan Kayak gitu teman-teman Nah, tentunya persilangan juga Yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman ya Karena berdasarkan sesuatu yang Sudah telah terjadi dan ada buktinya Kayak gitu teman-teman Disini Mau saya ceritakan Nanti teman-teman ambil kesimpulan ya Atau kita ambil kesimpulan Tetapi jika Cerita saya kurang masuk Teman-teman bisa tambahin Ditulis di kolom komentar Oke Kita lanjut teman-teman ya Ini saya juga itu Coba saya hilangkan Ekor Hitam sama Balak Yang jelas nanti jadinya apa Kita update ya Oke Cuma intermezzo saja Kita lanjut teman-teman Nah, disini teman-teman Sebuah buat perbandingan aja Buat perbandingan aja ya Sebentar, saya ambilkan lagi Buat perbandingan Oke teman-teman Disini yang mau saya bagikan Kita langsung aja ya Jadi bagaimana cara kita membuat F Generasi F Yang hasilnya bagus ya Karena Ini tidak mendidiskriminasi Menjelekan murai batu Gembung ya teman-teman Cuma kita mau bahas Tentang bagaimana cara membuat Gaya Burneo Tetapi tidak gembung Kayak gitu teman-teman Dengan Waktu sesingkat mungkin Oke teman-teman Jadi teman-teman lihat Ini adalah murai batu Yang saya dapat membawking Ketika malam-malam itu ya teman-teman Udah lama ini Saya juga penasaran Karena apakah kalau settingannya pas Ini mainnya rapat Cuma karena dia Mungkin sejak awalnya Isianya kurang ya Jadi Banyak monotone Walaupun sekali dua kali Itu besetan-besetan Kayak gitu Tetapi yang mau saya bahas Sekali ini tentang Dia Gayanya itu Mungkin awalnya dia Benar-benar Jenisnya lampung Atau dia Agak silangan Kayak gitu teman-teman Nah Disini yang Buat patoan Untuk menyilangkan teman-teman Untuk perbandingan ya Misalkan Murai batu ini Ini misalkan Kita anggap saja Murai batu Medan ya teman-teman ya Ini umpamanya Ini medan Ya ini medan Atau kita umpamakan Ini Pokoknya Seming Seming gembung ya teman-teman ya Sorry kita balik ya Seming gembung Atau gembung tipis Sedangkan disini Saya punya perbandingan Yang di atas itu Gembung besar Teman-teman Nah Itu walaupun motifnya medan Gembungnya besar Karena itu silangan ya Burdan buatan pertama Teman-teman Seperti itu Disilang dengan Betina medan Ini betina medan ya Yang jelas non gembung ya Teman-teman ya Jadi yang pertama-tama Itu gayanya macul-macul Ini kadang-kadang Ada gayanya macul-macul Kayak itu teman-teman Nah Cara buatnya Sekali jadi Tetapi tidak gembung Bagaimana Jadi mungkin teman-teman Bisa ngambil kesimpulan Dari sini Jadi kalau gembungnya besar Disilang dengan medan Itu biasanya Anaknya masih mengeluarkan Gembung Tetapi kalau misalkan Gembungnya tipis Disilang dengan medan Itu biasanya Sudah hilang Teman-teman Seperti itu Begitu juga Kebalikannya Kalau ini kan Misalkan jantannya Yang Verging gembung ya Misalkan seperti itu Begitu juga Kebalikannya Misalkan ini medan Seperti saya bilang awal tadi Medan Terus betinanya Kita lihat Jadi Cari betina itu Yang terah kalimantan Cuman gembungnya Yang tidak Terlalu besar Kalau bisa Kayak gitu Terus Om bagaimana Ciri-cirinya Kayak gitu ya Teman-teman ya Jadi yang pertama More batu Burneo Atau more batu Kalimantan Yang gembung besar Yang gembung besar Itu biasanya Memiliki Ekor agak pendek Posturnya Ada yang kecil Ada yang besar Pokoknya ekornya agak pendek Dan motifnya putih Tetapi Kalau misalkan Gembungnya tipis Itu biasanya Memiliki motif Hampir sama Seperti Sumatera Cuman ekor keempat Itu membelah Itu pernah saya Bahas di video Sebelumnya ya Teman-teman ya Oke Dari sini teman-teman Sudah jelas ya Bisa diambil kesimpulan Bahwa Kalau menyilangkan More batu Pengen generasi F Langsung jadi Medan Medan Dengan Burneo Atau Kalimantan Tetapi Yang gembungnya tipis Itu Keturunan berikutnya Gembungnya akan Hilang Atau mungkin Akan tipis sekali Mengurangi gembungnya Teman-teman Tetapi Kebalikannya ya Jika kita menggunakan Medan Tetapi Betinanya Ibaratnya Betinanya Masih gembungnya besar Atau kebalikannya ya Betinanya medan Terus Jantan yang gembungnya besar Itu nanti Hasilnya masih akan Tetap gembung besar Jadi bagaimana Supaya kita memilih Langsung jadi Kayak itu teman-teman Itu bisa Teman-teman Cari aja Yang gembungnya tipis Atau jenisnya Biasanya dari Daerah Palangka Itu gembisnya Sering sekali Saya jumpa itu Gembungnya tipis-tipis Teman-teman Jadi itu tadi Mungkin Sedikit Masukan Atau rumus ya Teman-teman ya Biar nanti Teman-teman Kicamannya Tahu ya Terus nanti Untuk teman-teman Yang sudah Pernah coba Nyilangin jadi Apa Bisa dituliskan Di kolom komentar Dan nanti Saya pin ya Untuk tambahan-tambahan Kayak gitu Teman-teman Kayaknya Sekian dulu Video ini Ya ini Mungkin teman-teman Ini gembungnya tipis Jadinya Tipis sekali Mungkin silangannya itu Indukannya Gembungnya udah tipis Tapi itu besar Itu teman-teman Gembung besar Walaupun ekornya panjang Tapi Saya rasa Silangannya sebelumnya itu Gembungnya besar Jadi kalau misalkan Gembung besar Disilang 3 kali pun Biasanya masih ada Gembungnya Kayak gitu teman-teman Tapi kalau gembung tipis Disilang 2 kali 1 kali silangan itu Nyaris hilang Bahkan hilang Kayak gitu teman-teman Oke Sekian dulu Videonya Semoga bermanfaat Salam Kicamannya Dari Tulung Agung